Hai assalamualaikum selamat siang jumpa lagi dengan saya Umi Nia hari ini Umi tidak masak ya karena hari ini Umi mau buat cendol ini lagi panas-panas banget ya jadi Umi buat cendol saja karena kemarin Umi punya nangka itu ya punya nangka yang banyak kalau tidak dimanfaati ema emang-emang ya bun jadi Umi punya inisiatif untuk membuat cendol dan mau digoreng lagi pokoknya mau apa saja ya ini sudah siap Umi sudah buat dan ikuti terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan wajan di sini ada tepung beras tepung berasnya saya pakai 60 gram ya terus tepung tapioca tepung tapioca nya 25 gram setara dengan dua sendok makan garam setengah 5 sendok teh ya seperempat seperempat sendok teh terus tambahkan air sini pakai air biasa ini ada 500 ml atau dua gelas terus saya tambahkan pewarna hijau kalau ada pakai daun pandan ya ini Umi lagi tidak ada daun pandan terus diaduk-aduk dulu sampai sampai tercampur rata dan saya hidupin kompornya ini sudah mengental hampir ini dah ya hampir ini sampai warnanya benar-benar berubah ini sampai benar-benar kental cantik warnanya cantik apalagi kalau pakai pandan ini tambah cantik ya tapi karena ini panas Umi capek mau keluar ya mau ngambil daun pandan jadi Umi nggak pakai daun pandan pakai pewarna saja ini sudah matang ya saya matikan kompornya biarkan dulu sampai agak dingin ya ini saya siapkan plastik segitiga ya dan saya masukkan ke sini plastik ini saya lebih dekat maaf teman-teman karena ini siang hari itu yang berisik bunyinya kipas ya dan disini ya Umi saya sudah siapkan es dan ditambah air ini sudah dimasukkan ke plastik segitiga terus saya potong ujungnya ini saya sudah pakai cetakan ada si cetakan tapi Umi ingin coba nggak pakai cetakan apa lebih mudah ya ini di pencet-pencet seperti ini ya eh karena ini masih panas saya pakai pakai lap ini sudah selesai oh ini lembut ya lembut banget kayaknya ini nih lembut banget dan saya sisihkan dulu selanjutnya saya mau buat gula ya dan ini untuk nangkanya saya potong-potong dulu ini namka yang kemarin sudah siap disajikan semua pertama saya ambil cendol ini ini yang itu terus saya tambahkan santan terus tambahkan gula tambahkan es batu ini sudah selesai siap disajikan mantap ini mau dibagikan ke anak-anak yang lagi kerja Pak Nufi sama Mas Alwian ini yang lagi kerja ini ada cendol yuk Pak Nufi cendol neka mau digoreng nangkan sebentar lagi seger panas-panas kayak gini minum dingin-dingin ini kalau Mas Alwian memang suka sama cendol Pak Nufi kurang suka memang kurang suka itu gak ada tape dan ini umimau makan cendol juga ya bismillahirrahmanirrahim ini cuacanya sangat sangat panas sekali ya bun bismillahirrahmanirrahim hmm ini cendolnya ini cendolnya ini enak banget ya kenyan tidak kenyal-kenyalnya enak sampai ke ubun-ubun dinginnya dinginnya ini saya makan di dekat cendela ya ini saya pakai pencahayaan langsung dari matahari tuh panas ya bun panas banget ya tuh panasnya minta ampun ini jam 12 ya jam 12 duhur ini saya makan di dekat cendela biar tidak usah pakai lampu lampu dari cahaya langsung dari matahari ini kalau ditambah tape lebih mantap lampu dari cahaya 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 selamat menikmati selamat menikmati